Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siapkan cutung dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Goelah gak usah pakai lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang baru saja menghabisi seorang dogat bintang 6 Sosok ini terkenal di langit berbintang barat laut tetapi pada saat ini telah dilenyapkan oleh seorang dogat bintang 3 Selain itu proses pertempuran ini benar-benar seperti tanpa usaha apapun Di tengah kengerian yang membuat semua orang semakin ngeri adalah sosok di kejauhan pada saat ini perlahan menoleh ke arah mereka Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah orang-orang dengan tatapan yang sangat tajam Sementara sebagian besar di antara orang-orang ini masih tertegun ada juga orang-orang dengan reaksi tercepat yang telah melarikan diri Bahkan seorang Zizi yang merupakan dogat bintang 4 telah dimusnahkan Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Xiaoyan Namun pada saat ini Xiaoyan juga di kejauhan mengerutkan gening dan perlahan mengangkat kelapaknya sambil melihat ke arah langit Di atas planet pada saat ini ada semburan suara gemuruh yang sangat mengejutkan Suara tersebut terus menerus bergemak di langit yang gelap dan laut sekali lagi memicu gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya Laut pada saat ini seolah-olah membanjiri langit dan bumi Angin kencang pada saat ini benar-benar bergejolak seolah-olah menampilkan pemandangan hari kiamat Pada saat yang bersamaan tekanan besar tiba-tiba turun dari langit ke bumi dan di langit berbintang di luar planet Langit pada saat ini terdistorsi dan bahtera besar perlahan-lahan terungkap seperti merobek langit berbintang Hal yang pertama muncul di pandangan semua orang pada saat ini adalah haluan bahtera dengan fluktuasi mengerikan yang berputar-putar di atasnya Tekanan agung tiba-tiba menyelimuti bintang badai tempat Xiaoyan berada Mereka yang hendak pergi juga semuanya ketakutan oleh tekanan tersebut dan tidak bisa meninggalkan planet ini Semua orang melihat pada saat ini ada total sembilan bahtera yang muncul Bahtera ini sangat sederhana seolah-olah tampak seperti produksi dari era lain Di setiap bahtera ini terdapat ribuan orang dari aliansi hukuman dewa Terlebih lagi terutama di bagian depan bahtera kekuatannya benar-benar tersebar Terdapat banyak dugat bintang enam di sana dan ini adalah orang-orang dari aliansi hukuman dewa Saat bahtera- bahtera ini muncul di setiap bahtera ini memiliki sosok yang melayang di udara Di belakang sembilan orang tersebut juga samar-samar ada jutaan bintang yang memancarkan perasaan intimidasi Setelah itu di antara masing-masing bahtera yang ada pada saat ini cahaya segera melesat menyebar ke seluruh bintang badai Cahaya ini seketika menyelimuti langit dan saling berkaitan satu sama lain Dapat dikatakan bahwa pada saat ini cahaya tersebut membentuk batasan yang menghalangi bintang ini Orang-orang yang terperangkap di sekeliling juga pada saat ini tampak ngeri setelah menyadari bahwa ini adalah para utusan Sementara itu di sisi lain setelah kemunculannya Kesembilan orang yang berada di masing-masing bahtera pada akhirnya perlahan berdiri di saat yang sama Di antara kesembilan orang ini terdapat laki-laki dan perempuan, laki-laki tua, laki-laki muda, serta anak-anak Ekspresi mereka semua acuh tak acuh dengan adanya sedikit rasa jijik ketika mata mereka memandang ke bawah Di antara sembilan orang tersebut pada saat ini sesosok lelaki tua berambut merah segera mulai berbicara dengan suara dalam Ia berkata bahwa utusan sedang menangkap penjahat penting dan mereka semua yang sedang menunggu tidak diizinkan untuk pergi Setelah berbicara pada saat ini tubuhnya memancarkan tekanan dogat bintang 6 Tekanan ini juga berada di tingkat menengah dari dogat bintang 6 Kekayaan awal dogat bintang 6 setidaknya 8 juta Sementara itu untuk di tahap 6 ada sekitar 12 juta bintang di lautan bintangnya Semakin tinggi tingkatannya kesenjangan di antara masing-masing tingkat benar-benar sangat jauh dan semua itu benar-benar sangat goks Pada saat ini orang-orang yang terperangkap dan tidak bisa pergi benar-benar merasa sangat takut dengan kemunculan para utusan Sementara itu di antara 9 orang utusan yang baru saja sampai pada saat ini segera terjadi perbincangan Salah seorang di antara mereka berkata bahwa sesuai dengan keinginan Tuan Jiran Orang ini benar-benar harus ditangkap hidup-hidup Ia mempunyai rahasia yang dibutuhkan oleh Tuan Jiran dan jika mereka bisa menangkapnya hidup-hidup Mereka tentu saja akan mendapatkan hadiah yang luar binasa Mendengar hal tersebut sosok lainnya pada saat ini menganggukkan kelapanya dan segera mulai lanjut berbicara Sosoknya berkata jika mereka pada saat ini terpaksa untuk menghabisinya maka hal itu juga akan mendapatkan imbalan Semua orang pada saat ini mengangguk saat yang bersamaan Sementara pria tua berkelapa merah pada saat ini mulai berbicara Sosoknya berkata agar mereka semua mendengarkan perintahnya Pertempuran ini adalah tentang menangkap sosok yang dicari hidup-hidup Sementara itu bersamaan dengan sembilan utusan yang masuk Xiaoyan pada saat ini duduk bersila di bawah langit Niat membunuh juga pada saat ini muncul di mata Xiaoyan Setelah menarik nafas dalam-dalam Xiaoyan pada saat ini memancarkan bintang-bintang di dalam tubuhnya 150 ribu bintang pada saat ini telah terbentuk di lautan bintang milik Xiaoyan Dan berarti Xiaoyan telah menerobos ke puncak dogat bintang 3 Dengan fondasi lautan bintang Xiaoyan yang unik Maka Xiaoyan pada saat ini dapat meledakkan fondasi bintang hingga 300 ribu Namun meskipun begitu Xiaoyan juga menyadari bahwa pada saat ini Kesenjangan di antara mereka tidak bisa dibandingkan Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa pada saat ini Xiaoyan telah menerobos dua tingkat kecil berturut-turut Xiaoyan merasa telah mencapai batasnya Tetapi batas ini juga membutuhkan perjuangan untuk ditembus Di antara sembilan orang yang muncul kali ini ada tahap menengah dari dogat bintang 6 Selain itu semuanya juga merupakan dogat bintang 6 tahap awal Xiaoyan pada saat ini ingin mencoba apakah Xiaoyan bisa menghabisi salah satu di antara mereka Melihat Xiaoyan yang pada saat ini dipenuhi dengan tekat Lei Ji secara alami tidak panik sama sekali Wajah cantiknya pada saat ini malah memancarkan senyum anggun ketika ia menatap ke arah Xiaoyan Setelah itu Lei Ji juga akhirnya mulai berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan Lei Ji berkata bahwa Xiaoyan memiliki satu kesempatan Yang terbaik bagi Xiaoyan adalah berhasil melakukan kesempatan tersebut Jika Xiaoyan gagal Lei Ji akan meledakan sisa kekuatan abadi dari penjahat yang tersegel di bintang ini Setelah itu mereka akan pindah ke lubang cacing yang telah diatur oleh Lei Ji sebelumnya Mereka akan menjadikan tempat ini peringatan bagi semua orang yang mengejar Xiaoyan Senyum pun seketika muncul di sudut mulut Xiaoyan Dan berkata bahwa hal tersebut sesuai dengan apa yang difikirkan oleh Xiaoyan Setelah itu Xiaoyan pun menarik nafas dan menggertakan gigi Dan sosok Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba bergetar Begitu Xiaoyan berdiri Xiaoyan pada saat ini segera berubah menjadi sepuluh klon Ini adalah teknik klon bayangan ekstrim yang menghabiskan orijin ki yang sangat agung Saat ini di belakang Xiaoyan ada juga lebih dari 2000 orang yang memberi Xiaoyan sumber energi Namun meskipun begitu sumber energi yang diserap oleh Xiaoyan pada saat ini sudah jauh berkurang Xiaoyan pun menggelah nafas dan pada saat yang sama kekuatan spiritual keadaan suci Xiaoyan seketika menyebar Semua guntur di seluruh bintang badai pada saat ini seketika mulai meledak Aura yang dipancarkan oleh sepuluh klon tersebut langsung menarik perhatian dari sembilan utusan Klon-klon ini secara alami mengandung darah Xiaoyan sehingga masih dapat dirasakan oleh mutiara pengejar jiwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar membuat semua orang yang hadir dan Xiaoyan juga secara alami menunda waktu Guntur di seluruh bintang badai ini seperti jaringan syaraf yang sangat besar dibawakan dari Xiaoyan Xiaoyan adalah dalang dari jaringan syaraf ini Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan pada saat ini adalah menggunakan semua kekuatan guntur untuk penyerang Xiaoyan masih menunda waktu untuk mengumpulkan semua kekuatan guntur yang berada di sini untuk bertempur Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus memanfaatkan guntur ini dengan baik Pada saat sebelumnya ketika Xiaoyan berhadapan dengan Ziji meskipun Ziji merupakan dogat bintang enam Tetapi ia juga merupakan seorang penjahat Oleh karena itu ia tidak berada dalam kondisi sumber energi yang penuh dan ia seharusnya memiliki setidaknya enam juta bintang Tetapi ketika di dalam pertempuran sebelumnya Ziji hanya memiliki total 4 juta bintang Sementara itu musuh yang berada di hadapan Xiaoyan ini merupakan utusan yang berbeda Mereka semua dapat mengontrol jumlah bintang yang berada di sini dan sumber dayanya juga cukup banyak Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa origin ki mereka benar-benar berada pada puncaknya Memikirkan hal ini Xiaoyan juga berpikir bahwa ia benar-benar harus bersiap untuk serangan pamungkasnya Dengan kekuatan guntur dan sumber energi semua orang di belakang Xiaoyan Ia pada saat ini berniat untuk melepaskan serangan terkuat Xiaoyan tidak diberi banyak waktu dan hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang Bersamaan dengan hal tersebut Sembilan orang utusan juga pada saat ini segera bergegas masuk ke dalam badai Mereka semua mengerutkan kening dan merasakan keberadaan Xiaoyan Mereka bisa merasakan aura dari Xiaoyan dan delapan aura pada saat ini Segera tertarik pada masing-masing klon Xiaoyan Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini Benar-benar harus memanfaatkan waktu yang sangat singkat Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada aura lain yang datang ke arah Xiaoyan Namun aura ini tidak seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan Karena delapan orang tahap awal dogat bintang E6 telah mengejar klon Xiaoyan Oleh karena itu yang berhadapan dengan Xiaoyan pada saat ini adalah tahap menengah dari dogat bintang E6 yang merupakan orang paling kuat Sosok tersebut pada saat ini benar-benar mengunci aura Xiaoyan dengan erat dan Xiaoyan pada saat ini mengutuk diam-diam Namun Xiaoyan juga tidak memiliki pilihan dan tidak peduli siapapun yang datang Xiaoyan pada saat ini akan bertempur sampai titik darah penghabisan Xiaoyan tidak ragu-ragu sama sekali dan pada saat ini api abadi segera diaktifkan secara ekstrim Sumber energi dari 2000 orang di tornado hampir habis dalam sekejap Pada saat yang sama pada saat ini 7 juta bintang tiba-tiba muncul di lautan bintang Xiaoyan Dan lautan bintang ini begitu megah Melihat hal ini Leiji yang berada di belakang Xiaoyan juga memancarakan senyum Sosoknya beragum bahwa ini adalah seorang pria yang dilahirkan untuk menjadi dewa Apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini benar-benar sungguh sangat memsepona Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini perlahan mengangkat ke lapaknya dan melihat kekejauhan Sesosok muncul sekitar 100 meter dari Xiaoyan dengan baju besi sederhana Namun meskipun begitu sosoknya memancarkan aura yang mengejutkan semua makhluk hidup disini Sosok itu pada saat ini menyipitkan matanya dan berbicara perlahan kepada Xiaoyan Sosoknya berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar telah ditemukan Setelah selesai berbicara telapak tangan dari sosok tersebut seketika bergetar dan pedang merah muncul di tangannya Momentum yang kuat juga pada saat ini datang ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih duduk bersilah dengan tenang karena Xiaoyan masih menunggu untuk menyerap semua energi Melihat Xiaoyan yang tetap tenang pada saat ini pria itu pun menjadi semakin marah Sosoknya berkata bahwa orang ini benar-benar terlihat tenang tetapi juga terlihat sombong Ia tidak tahu dari mana asal sosok tersebut tetapi semua itu tidaklah penting Saat ia menangkapnya hidup-hidup semuanya akan menjadi jelas ketika ia menggeledah jiwanya Pria itu pun sedikit tersenyum setelah berbicara sebelum akhirnya ekspresinya segera diganti dengan sedikit keterkejutan Pria itu menyipitkan matanya dan tanpa sadar bergumam bahwa orang ini adalah dogat bintang 3 Tetapi ada 7 juta bintang di lautan bintang miliknya Sepertinya ini adalah semacam teknik rahasia Sepertinya pria ini benar-benar tidak tahu apa perbedaan besar antara apa yang dipinjam dengan apa yang asli Begitu selesai berbicara sosok tua itu pun pada saat ini seketika tidak lagi banyak omong kosong dan melesat ke arah Xiaoyan Pedang merah panjang di tangannya pada saat ini segera dihunuskan Origin Ki yang agung juga langsung melonjak berubah menjadi pedang raksasa setinggi 100 meter Kekuatan yang sangat ganas pada saat ini tanpa banyak penundaan segera tersapu ke arah Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini menggenggam tombak guntur di tangannya Dan suara berderak pada saat ini seketika meletus Seluruh senjata dari guntur ini bergetar Mengandung kekuatan yang sangat kuat dengan jutaan sumber energi yang mengalir masuk ke dalamnya Mata Xiaoyan juga pada saat ini terlihat tegas ketika Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan hanya memiliki satu kesempatan Xiaoyan hanya memiliki satu peluang untuk mengambil tindakan dan menghabisinya dengan satu gerakan Xiaoyan pada akhirnya segera bergerak berubah menjadi bayangan dan saat Xiaoyan mengangkat tangannya Sebuah pemandangan menakutkan pada saat ini seketika muncul di langit Faktanya pada saat ini belum semua lautan guntur dikumpulkan oleh Xiaoyan Hanya ada sekitar 50% dari kekuatan guntur yang telah dikumpulkan Xiaoyan benar-benar tidak diberi waktu untuk mengumpulkan lebih banyak energi guntur Xiaoyan pun menggertakan giginya dan berpikir bahwa keberhasilan atau kegagalan akan dapat dicapai dengan satu pukulan ini Dengan 7 juta bintang di lautan bintangnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar mempersiapkan gerakan mematikan yang mutlak Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi tombak guntur di tangan Xiaoyan segera berubah menjadi guntur dan melesat Kekuatan guntur ini benar-benar diluar imajinasi dari Xiaoyan Xiaoyan benar-benar dikejutkan oleh kekuatan yang meledak dalam sekejap mata Kekuatan ini secara alami agak diluar kendali dari Xiaoyan Tetapi hal ini juga tidak mempengaruhi kekuatan Xiaoyan Mata Xiaoyan pun seketika menyipit saat tombak guntur ini bertabrakan dengan pedang raksasa setinggi 100 meter Keduanya benar-benar bersaing satu sama lain pada saat ini Dan kekuatan ganas segera menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat Wilayah laut di bawahnya langsung terguncang dengan liar Badai dan hujan lebat semakin kuat dan gelombang di sekitarnya menutupi langit dengan tinggi puluhan ribu meter Bahkan sinar matahari pada saat ini benar-benar terhalang dengan gelombang yang menyebar lapis demi lapis Delapan orang tersisa yang sebelumnya tertarik dengan klon Xiaoyan Semuanya juga bisa merasakan pertempuran di antara keduanya Mereka segera menyadari bahwa mereka benar-benar telah ditipu dan pertempuran telah dimulai Delapan orang ini pun seketika terkejut Tetapi mereka juga pada saat ini terlihat merasa sangat tidak senang Siapakah di antara mereka yang tidak ingin melewatkan tugas seperti ini? Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk mendapatkan hadiah dan meringankan masa hukuman Pada akhirnya mereka semua seketika berkumpul dan salah satu di antara mereka segera membuka mulutnya Sosoknya berkata biarkan wancang mendapatkan posisi pertama untuk bertempur Ia berharap orang yang dicari ini akan bertahan dan membiarkannya untuk mendapatkan Kedelapan orang utusan ini pada saat ini memiliki ekspresi yang sangat muram ketika menatap ke arah pusat benturan Melihat benturan yang sangat menakutkan pada saat ini salah seorang di antara mereka segera membuka mulutnya Sosoknya berkata kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang yang dicari ini Jika ia adalah dugat bintang tiga bagaimana mungkin ia bisa melakukan pertempuran sengit dengan wancang Salah seorang lainnya juga menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa sepertinya ada yang tidak rebes Orang yang mereka cari ini sepertinya luar binasa dan memiliki sesuatu yang sangat tidak biasa Sementara itu di ujung terjauh dari pandangan semua orang pada saat ini kembali terjadi ledakan Bila raksasa setinggi 100 meter hancur berkeping-keping Sementara itu tombak guntur Xiaoyan pada saat ini seperti bambu yang elastis dan mengarah langsung ke arah wancang Melihat pedang besarnya dihancurkan pada saat ini wancang menyipitkan matanya Namun wancang pada saat ini masih meledek ke arah Xiaoyan dengan berkata seharusnya hanya pukulan ini yang Xiaoyan miliki Meskipun pukulan ini kuat tetapi itu benar-benar angan-angan jika Xiaoyan berharap untuk menghabisi wancang dengan satu pukulan Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya segera mengeluarkan ayunan pedang Sosoknya kembali mengeluarkan teknik yang bernama delapan naga menyegel surga Momentum yang kuat pada saat ini langsung mengembun dari pedang panjang miliknya dan bertemu dengan tombak guntur Kekuatan guntur yang terkandung di dalam tombak pada saat ini benar-benar masih cukup kuat Bahkan setelah mengalahkan teknik pertama wancang pada saat ini sosoknya benar-benar masih belum kelelahan Banturan pada akhirnya kembali terjadi dengan tombak guntur yang pada saat ini berhadapan dengan serangan kedua wancang Keduanya pada saat ini sama-sama terlihat kuat tetapi setelah beberapa tarikan nafas Banturan kembali terjadi dengan teknik yang dilesatkan oleh wancang yang kembali roboh Wancang pada saat ini ekspresinya juga menjadi gelap ketika menatap ke arah tombak guntur yang masih melesat Sosoknya pada akhirnya menggigit ujung lidahnya dan darah pada saat ini segera tercipret Wancang juga pada akhirnya berkata bahwa tombak tersebut memang memiliki kekuatan Tetapi ia tidak mempercayai kekuatan tersebut karena ia merupakan tahap menengah dari dogat bintang enam yang sejati Serangan ini benar-benar tidak akan bisa menang melawan kekuatan sejati yang dimiliki oleh wancang Setelah selesai berbicara pada akhirnya esensi darah yang sebelumnya dimunceratkan seketika berubah menjadi pedang panjang merah Lapisan coklat darah pada saat ini seketika muncul di pedang panjang tersebut Aura jahat yang sangat kuat juga pada saat ini benar-benar terpancar ketika ia mengeluarkan teknik tingkat di Wancang tidak pernah menyangka bahwa dua serangan keterampilan bertarung sebelumnya benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan Oleh karena itu ia pada saat ini tidak lagi berani meremehkan Xiaoyan Wancang meletakkan telapak tangannya di atas pedang merah panjang sebelum akhirnya dengan pukulan keras Ia segera membentuk gelombang kejut pedang yang sangat kuat Sumber orijinki yang terkandung di dalamnya pada saat ini melampaui dua keterampilan bertarung sebelumnya yang dilesatkan oleh Wancang Keterampilan bertarung kali ini benar-benar menggunakan sumber orijinki di dalam tubuhnya Ia benar-benar menguras semua orijinki di tubuhnya dan hal tersebut menyebabkan Wancang kesakitan fisik yang luar binasa Wancang pun menggertakan gigi dan Wancang pada saat ini benar-benar harus menghentikan dan menghabisi Xiaoyan Wancang juga benar-benar marah karena ia pada saat ini menghabiskan banyak orijinki Di dalam hal ini tanpa orijinki ia benar-benar akan terjatuh dalam periode kelemahan Periode ini sangat berbahaya oleh karena itu Xiaoyan benar-benar harus dihabisi dengan cepat Sosoknya pada akhirnya menghilang dan ketika muncul sosoknya pada saat ini sudah berada sekitar 100 meter di hadapan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera kembali melesatkan tombaknya ke arah Wancang Benturan pada akhirnya segera terjadi dan kedua belah pihak pada saat ini terlihat imbang Setelah beberapa tarikan nafas pada akhirnya tombak milik Xiaoyan terlihat sedikit mundur dan Wancang pada saat ini tersenyum Bersamaan dengan hal tersebut fikiran Xiaoyan juga pada saat ini seketika bergerak Pada saat ini guntur tiba-tiba turun dari langit dan mengalir ke dalam tombak badai Xiaoyan Tombak guntur yang sebelumnya sedikit mundur pada saat ini tampak penuh dengan kekuatan lagi Kekuatan yang kuat pada saat ini seketika mendorong tombak bergerak maju kembali menuju ke arah serangan dari Wancang Wancang juga pada saat ini benar-benar terkejut karena Xiaoyan ternyata bisa menggunakan guntur Wancang pun mengerahkan semua kekuatannya untuk terus-menerus menekan serangan dari Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera membuka sedikit mulutnya Void shuttle pada saat ini segera keluar dan berputar dengan liar Xiaoyan juga pada saat ini menyuntikkan 5 juta orijin ki ke dalam void shuttle Xiaoyan menatap ke arah Wancang dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk melakukan serangan selanjutnya Pada akhirnya setelah benturan terjadi kedua belah pihak pada saat ini hanya sedikit mundur Di saat yang sama pada saat ini Xiaoyan juga benar-benar telah mempersiapkan void shuttle Sebelum dilesatkan pada saat ini lingkaran cahaya muncul di mata Xiaoyan Xiaoyan menggunakan yaobeng dan seketika cahaya yang menyilaukan berubah menjadi riak dan menyebar Begitu cahaya ini menyala Wancang di kejauhan yang baru saja menstabilkan sosoknya Tiba-tiba matanya menyusut Sesaat kemudian Wang Chan pada akhirnya melotot dan hanya bisa terdiam seperti orang mokat Dengan pupil mata yang membesar Wancang pada saat ini benar-benar telah kehilangan kesadarannya Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga tidak menyanyiakan kesempatan dan segera melesatkan void shuttle Void shuttle ini terlihat terbang dengan tenang tetapi di lautan di bawahnya terlihat gelombang luar binasa yang tidak ada habisnya Void shuttle pada saat ini melesat dengan kekuatan yang sangat kuat Delapan utusan di kejauhan juga pada saat ini segera melesat untuk mendekat Tetapi mereka pada saat ini tidak bisa melakukan apapun Mereka pada saat ini hanya bisa mendengar adanya jeritan tajam dan menusuk yang menghantam jiwa Selanjutnya terjadi ledakan yang keras dan semua orang bisa melihat adanya garis cahaya yang langsung menembus Wancang Sosok Wancang pada akhirnya seketika terdistorsi seolah-olah telah dipukul dengan keras Setelah itu tubuh Wancang membengkak sebelum akhirnya meledak dan tubuhnya pada saat ini langsung hancur berkeping-keping Ada pun jiwa dari Wancang pada saat ini benar-benar diserap oleh Rabu Harta Karun yang muncul di tangan Xiaoyan Di tengah jeritan kengerian jiwa dari Wancang ini benar-benar langsung ditelan oleh Rabu Harta Karun Wancang yang merupakan tahap menengah dogat bintang 6 pada saat ini benar-benar telah mokat Perubahan mendadak ini juga seketika mengejutkan semua orang yang hadir Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaofeng Begitu apa yang dilakukan oleh Xiaofeng ini tersebar ke dunia luar Dikhawatirkan dogat bintang 6 benar-benar akan memutar ketika bertemu dengan Xiaofeng Mereka yang awalnya berniat untuk mengejar Xiaofeng Sepertinya benar-benar akan ketakutan dan mengurungkan niatnya Wancang yang merupakan tahap menengah dogat bintang 6 yang merupakan anggota dari utusan Benar-benar dihancurkan Xiaofeng Terlebih lagi tidak hanya mayatnya yang tidak utuh tetapi bahkan jiwanya juga dilahap Semua orang pada saat ini terjatuh dalam keheningan Tetapi sesaat setelah itu Di antara delapan utusan yang tersisa pada saat ini Salah seorang seketika berteriak dengan marah Sosoknya berkata bahwa mereka semua pada saat ini tidak boleh membiarkan orang ini melarikan diri Mereka jangan menahan diri dan langsung menghabisinya Jika ia dibiarkan lolos maka ia akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Dan akan semakin sulit bagi mereka untuk menangkapnya Mendengar perkataan tersebut pada akhirnya Mata semua utusan yang tersisa pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan Mereka pada saat ini benar-benar harus menghabisi orang yang dicari kali ini Karena jika mereka gagal Mereka semua khawatir mereka akan dihukum dengan sangat berat Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini merenung sejenak dan mata indah Lei Ji pada saat ini menunjukkan kilatan cahaya Lei Ji pada saat ini tampaknya benar-benar sangat menghargai metode yang dilakukan oleh Xiaoyan sebelumnya Keberanian dan tekad ini benar-benar tidak tertandingi oleh orang biasa dan Lei Ji merasa sangat kagum Sementara itu setelah sedikit merenung Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Lei Ji bahwa mereka harus segera pergi Lei Ji pun menganggulkan kelapanya dan bersamaan dengan hal tersebut Delapan utusan pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan marah Selain itu di sembilan bahtera besar di langit pada saat ini hampir 10.000 orang juga bergegas melesat menuju ke arah Xiaoyan Bintang badai pada saat ini tiba-tiba meledak dengan getaran yang kuat Namun bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiaoyan pada saat ini langsung tertutup oleh petir Tiba-tiba sosok Xiaoyan menghilang bersamaan dengan derasnya petir yang menggulung Ekspresi dari delapan utusan juga pada saat ini seketika berubah pada saat yang bersamaan Mereka semua segera mengeluarkan kekuatan tercepat mereka untuk mengejar Xiaoyan Semua orang pada saat ini sama sekali tidak ragu-ragu dan berubah menjadi pelangi cahaya bergegas menuju ke arah tempat aura Xiaoyan berada Namun baru saja mereka berlesat pada saat ini mereka seketika dikejutkan oleh sesuatu Mereka melihat sesuatu di kejauhan dan ketika melihat pemandangan ini ekspresi mereka berubah menjadi sangat jelek dan bahkan ketakutan Soal seorang diantara mereka berguma mengapa ada lubang cacing disini Mereka tidak boleh membiarkan orang ini melarikan diri dan jika ia melarikan diri Mereka semua benar-benar akan dihukum dengan berat Pada akhirnya semua orang kembali menggertakan gigi dan segera melesat menuju ke arah lubang cacing Sementara itu Xiaoyan pada saat ini telah memasuki lubang cacing dengan tubuh yang menatap ke arah delapan utusan Dengan senyum di wajahnya Xiaoyan pada saat ini segera berkata karena semua orang disini maka Xiaoyan akan bertindak sopan Xiaoyan telah menyiapkan hadiah besar untuk mereka dan mereka harus menerimanya Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun melambaikan tangan dan setelah perkataannya terdengar Xiaoyan melangkah ke lubang cacing dan sosok Xiaoyan terlihat terdistorsi Beberapa saat kemudian seluruh permukaan laut bintang badai pada saat ini tiba-tiba meledak Aliran udara dengan ketebalan beberapa ribu meter segera narik ke langit Gerak terdalam dari lautan pada saat ini benar-benar melonjak dan menciptakan kehancuran Pada saat ini pemandangan yang berada di sekitar benar-benar terlihat seperti pemandangan kiamat yang sebenarnya Dampak yang dihasilkan dan aura destruktif pada saat ini menyapu segala arah membuat semua orang saya ketika merinding Ekspresi dari delapan utusan juga berubah ngeri Mereka pada saat ini benar-benar tidak lagi berniat untuk mengejar Xiaoyan karena kekuatan penghancur disini sangat kuat Delapan utusan pun dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu Salah satu di antara mereka yang sedikit lambat pada saat ini benar-benar langsung diselimuti oleh pancaran cahaya Cosoknya bahkan tidak mampu berjuang untuk sesaat dan bersamaan dengan hal tersebut Armor besi dan tubuhnya pada saat ini benar-benar berubah langsung menjadi abu Di bawah sinar cahaya dan kehancuran disini baik tubuh dan jiwa dari dogat bintang E6 benar-benar telah dihancurkan Tujuh orang utusan pada saat ini bergegas langsung menuju ke arah Bahtera Sementara itu Bahtera juga pada saat ini benar-benar tidak bisa lepas dari kekuatan penghancur yang sangat kuat Tiga Bahtera pada saat ini benar-benar telah hancur dan enam sisanya pada saat ini buru-buru terbang ke udara untuk melarikan diri Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba segel yang pada saat sebelumnya mengelilingi bintang badai juga meletus Efek dari letusan segel ini juga seketika mengakibatkan kehancuran menjadi semakin mengerikan Kekuatan penghancur ini benar-benar akan bisa memusnahkan semua makhluk hidup yang berada di bintang badai Semua orang pada saat ini benar-benar hanya bisa memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk bisa bertahan Pada saat ini sepertiga orang-orang dari aliansi hukuman dewa benar-benar tidak dapat dievakuasi Dua utusan lagi juga pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh ledakan Oleh karena itu dari total sembilan utusan yang datang pada saat ini tersisa lima Satu dihabisi oleh Xiaoyan dan satu terbunuh oleh pancaran cahaya Sementara dua lainnya terbunuh oleh runtuhnya bintang badai petir Pertempuran ini adalah konfrontasi langsung pertama antara Xiaoyan dengan aliansi hukuman dewa Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar telah mengukir namanya di seluruh lautan bintang Kehancuran dari bintang badai ini juga memicu dampak dan raungan yang sangat kuat yang berlangsung selama beberapa tahun Hal ini mengejutkan semua orang kuat di langit berbintang berat laut Mereka yang sebelumnya mengejar Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar memutuskan untuk berhenti bertindak dan mengurungkan niat masing-masing Berita mengenai Xiaofeng yang telah menghabisi banyak orang dan banyak utusan pada saat ini benar-benar menyebar dengan cepat Lebih dari 10 hari setelah kehancuran bintang badai aliansi hukuman dewa sekali lagi mengeluarkan perintah buronan Bahkan pada saat ini mereka menambahkan hadiah dari lima batu origin ki menjadi seratus buah Dengan jumlah hadiah seperti itu meskipun berita Xiaoyan yang menghabisi banyak orang telah tersebar Banyak diantara orang kuat pada saat ini benar-benar ikut tertarik Lima batu sumber origin ki saja sudah bisa menarik hingga orang dengan kekuatan doket bintang enam Oleh karena itu bisa dibayangkan dengan jumlah seratus batu origin ki kekuatan macam apa yang akan mengejar Xiaoyan Sementara itu beberapa bulan setelah kehancuran dari bintang badai Sosok Xiaoyan pada saat ini terlihat di sebuah tempat Xiaoyan berjalan keluar dari celah bersama dengan Lei Ji dan pada saat ini penampilan Xiaoyan terlihat linglung Begitu berjalan keluar Xiaoyan juga pada saat ini memuntahkan seteguk darah Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini benar-benar selamat meskipun Xiaoyan tampak benar-benar kelelahan Xiaoyan telah menghabisi banyak orang dan hal itu benar-benar di luar dari batasan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini mengelan nafas memandang ke arah lautan bintang dan bergumam bahwa Xiaoyan akan membuktikan kekuatan miliknya Xiaoyan, 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 Xia